selamat menikmati 16 ayat 17 sampai 19 kita menemukan di mana Yesus mengatakan bahwa di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku kata Yesus disana adalah sebagai berikut berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di surga dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga Yesus mengatakan hal itu kepada Petrus setelah Petrus menjawab dengan benar siapakah Yesus menurut mereka maka Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah yang maha tinggi atau putra Allah bagi umat katolik teks ini sudah jelas kedua belas murid ada di tempat itu tetapi Yesus menjanjikan memberikan kepada Petrus kunci kerajaan surga yang merupakan simbol otoritas Kristus atau otoritas surga atas kerajaan langit dan bumi yang adalah gereja akan tetapi jutaan umat non-katolik percaya bahwa ada perbedaan penafsiran dalam teks bahasa Yunani tentang pengertian batu karang atau bebatuan sehingga menghapus makna akan Petrus sebagai batu karang seperti yang kita bisa baca yaitu di dalam ayat yang saya sebutkan tadi dikatakan bahwa engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan menirikan jemaahku batu pertama atau Petrus diklaim mengacu kepada sebuah batu kerikil kecil yang tidak ada signifikannya dengan Petrus batu kedua yaitu Petra diklaim berarti sebuah batu karang besar yang bisa berarti antara Yesus sendiri atau pengakuan iman Petrus argumen berakhir dengan Yesus tidak membangun gerejanya di atas santo Petrus melainkan di atas dirinya atau iman seperti Petrus ada tujuh ulasan ada tujuh ulasan atau tujuh alasan di antara berbagai alasan lainnya yang dapat kita telah mengapa Rasul Petrus tidak dapat disangka sebagai batu karang pertama dalam Injil Matius kita punya bukti yang cukup kuat pada mulanya yang ditulis dalam dialek aram Santo Papias dan Santo Irenaeus pada abad kedua mengatakan hal tersebut akan tetapi lebih penting lagi dan lebih pasti lagi Yesus tidak mungkin mengatakan ucapan pada Matius 16 dalam bahasa Yunani bahasa Yunani adalah bahasa dominan kerajaan Romawi pada abad pertama tetapi sebagian besar umat Yahudi awam dimana Yesus bercerama tidak akan fasi dalam bahasa tersebut dialek aram adalah bahasa sehari-hari mereka terlebih lagi kita mempunyai bukti Biblis dalam Yohanes bab 1 ayat 42 yang mengacu kepada Yesus menggunakan dialek aram dalam penamaan Petrus ia membawanya kepada Yesus Yesus memandang dia dan berkata engkau Simon anak Yohanes engkau akan dinamakan Kepas artinya Petrus nama Kepas adalah bentuk dari kata aram Kepa yang berarti karang tidak ada ditemukan kerikil dalam pernyataan Yesus yang asli kepada Petrus bahkan sarjana protestan yang disegani setuju akan poin ini sarjana baptis D.A. Carson menulis dalam The Exposition Expositor's Bible Commentary dasar dialek aram dalam hal ini tidak bisa diragukan dan amat dan amat sangat mungkin Kepa digunakan dalam kedua klausul Engkau adalah Kepa dan di atas Kepa ini karena kata tersebut digunakan baik sebagai nama dan sebagai kata benda batu karang Kitab suci dalam bahasa Pesita atau bahasa Syria sebuah bahasa yang serumpun dengan dialek aram tidak membedakan antara kata-kata yang ditemukan dalam kedua klausul tersebut Kedua atau alasan kedua dalam bahasa Yunani Koine Dialek Yunani yang digunakan oleh penulis kitab-kitab Perjanjian Baru Petros dan Petra adalah bentuk maskulin dan feminin dari kata-kata yang berakar sama dan mempunyai definisi yang sama yaitu batu karang tidak ada kerikil ditemukan dalam teks Yunani jadi mengapa Santo Matius menggunakan kedua kata ini dalam ayat yang sama Petra adalah kata yang umum digunakan untuk batu karang dalam bahasa Yunani dia menggunakan sebanyak 15 kali untuk mengertikan batu karang batu-batuan atau berbatu-batu dalam perjanjian baru sementara itu Petros adalah istilah Yunani kuno yang tidak umum digunakan dalam Yunani koin faktanya adalah ia tidak pernah menggunakan dalam perjanjian baru terkecuali sebagai nama Petrus setelah Yesus mengganti dari Simon menjadi Petrus sesuai alurnya saat Santo Matius menerjemahkan dia menemukan sebuah masalah Petra adalah bentuk kata feminim tidaklah sesuatu hal yang patut untuk menyebut Petrus sebagai Petra ini akan sama dengan menyebut seorang laki-laki misalnya Hermawati atau Yuliawati dalam bahasa Indonesia Maka dari itu Petrus digunakan selain Petra untuk nama Petrus Ketiga ada beberapa kata dari penulis tersirat yang dapat digunakan sebagai karang atau batu dalam bahasa Yunani Petra dan Litos adalah yang paling umum kata itu dapat digunakan secara bergantian konotasi akan besar atau kecil dari kedua kata tersebut tergantung pada konteks atau kedua kata tersebut tetap berarti karang atau batu Maka Craig S. Kenner seorang sarjana protestan pada halaman 90 dari the IVP Bible Background Commentary of the New Detachment mengatakan dalam kata Yunani kata Petrus dan Petra adalah istilah dari akar yang sama yang digunakan bergantian pada periode ini sementara itu D.A. Carson menunjukkan bahwa perbedaan besar atau kecil memang ada dalam bahasa Yunani tetapi itu hanya ditemukan dalam Yunani kuno atau digunakan pada masa abad VIII sampai dengan abad IV sebelum Masehi dan hal itu terbatas pada bentuk puisi perjanjian baru ditulis dalam Yunani koine digunakan dari abad keempat sebelum Masehi sampai dengan abad kelima sebelum Masehi abad kelima Masehi nah Carson sependapat dengan Kenner dan umat katolik bahwa tidak ada perbedaan dalam definisi antara Petrus dan Petra salah satu kamus Yunani yang paling banyak digunakan diantara kaum evangelis adalah Gerhard Kittels Theological Dictionary of the New Testament dalam pernyataan mengenai Matthew 16 ayat 18 Dr. Oscar Kulman seorang editor penyumbang akan karya tersebut menulis menulis permainan kata-kata yang sangat jelas masuk ke dalam teks Yunani tersebut memberikan kesan identitas material antara Petra dan Petrus sebagaimana adalah hal mustahil untuk membedakan secara sempit antara kedua kata tersebut Petrus sendiri adalah Petra itu tidak hanya imannya maupun pengakuannya ide para reformer bahwa ia mengacu kepada iman Petrus adalah hal yang agak susah dibayangkan karena tidak ada referensi disini kepada iman Petrus melainkan paralelisme antara engkau adalah batu karang dan di atas karang ini akan kudirikan menunjukkan bahwa karang kedua hanyalah bisa sama dengan karang pertama maka dari itu sangat nyata bahwa Yesus mengacu kepada Petrus kepadanya dia telah memberikan nama karang sejauh poin ini eksegesis katolik roma adalah benar dan semua upaya protestan untuk menghindari interpretasi ini haruslah ditolak itu adalah kata dokter Oscar Kulman dalam Dictionary of the New Testament nah alasan keempat adalah bila Santo Matius ingin membedakan bebatuan dalam teks dia kemungkinan besar akan menggunakan litos seperti dinyatakan di atas litos dapat mengacu kepada karang besar tetapi ia lebih umum digunakan untuk menyebut batu kecil tetapi ada kata ketiga yang dapat digunakan Santo Matius yang selalu berarti batu kecil atau sepos kata tersebut digunakan dua kali dalam kitab wahyu bab 2 ayat 17 sebagai batu saat Yesus berkata barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang diatasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya disini kita mempunyai satu kata Yunani yang tidak seperti litos atau petra dan selalu mempunyai konotasi batu kecil atau kerikil alasan kelima adalah sebuah garis pemikiran yang lebih sepele menjauh dari bahasa bahasa asal dan menyelidiki kontes sekejap dari kalimat tersebut perhatikan Tuhan kita berkata kepada santo Petrus dalam Matius 16 ayat 17 sampai 19 dan Yesus menjawabnya kata Yesus kepadanya berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebah bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan melainkan bapakku yang di surga dan aku berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendidikan jemaahku dan alam maut tidak akan menguasainya kepadamu akanku berikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di hanya dalam tiga ayat konteksnya sudah jelas akan Yesus yang mengkomunikasikan otoritas unik kepada Rasul Petrus lebih lagi Yesus digambarkan sebagai pendiri gereja bukan gedungnya sendiri dia berkata aku akan mendirikan jemaahku Yesus adalah orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu dimana dikutip dalam dalam sekali lagi tidak masuk akal bila konteksnya Yesus membangun gereja di atas dirinya sendiri maka gereja dibangun di atas Rasul Petrus alasan ke enam adalah banyak orang yang melewatkan pentingnya perubahan nama Simon menjadi Petrus saat Allah mewahyukan kepada orang-orang tertentu akan panggilan baru yang radikal dalam kitab suci dia kadangkala mengubah nama mereka khususnya kita menemukan ini dalam panggilan para bapak bangsa misalnya Abraham bapak yang agung dalam bahasa Ibrani diubah menjadi Abraham menjadi bapak bangsa bangsa Yaakob dipanggil menjadi Israel yang berarti ia yang berjalan dengan Allah bahkan ada paralel yang menarik antara Abraham dengan Santo Petrus dalam Yesaya 51 ayat 1-2 kita baca dengarkanlah aku hai kamu yang mengejar apa yang benar hai kamu yang mencari Tuhan pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat pandanglah Abraham bapak leluhurmu Yesus Yesus disini membuat Santo Petrus sebagai bapak sejatinya kepada keluarga beriman seperti Allah membuat Abraham menjadi bapak sejati dalam iman seperti kita menemukan dalam Roma bab 4 ayat 1-18 dan Yaakobus bab 2 ayat 21 alasan ketujuh mengapa Rasul Petrus disebut sebagai batu karang adalah saat kita memahami bahwa Kristus adalah putra Daud sejatinya yang datang untuk memulihkan kerajaan kenabian atau kerajaan Daud kita memahami bahwa Kristus dalam Matius 16 seperti Raja Israel sedang menunjuk seorang perdana menteri di antara para menterinya para rasulnya dalam kerajaannya Yesaya 22 ayat 15 sampai ayat 15 sampai 22 memberikan kita gambaran akan pelayanan perdana menteri dalam Israel kuno beginilah firman Tuhan Tuhan semesta alam mari pergilah kepada kepala istana ini kepada Sebna yang mengurus istana dan katakan sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan pangkatmu engkau akan dijatuhkan maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliyakim bin Hilkiah aku akan mengenakan jubahmu kepadanya dan ikat pinggangmu dan kuikatkan kepadanya dan kekuasaanmu akan ku berikan ke tangannya maka ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda aku akan menaruh kunci rumah daud ke atas bahunya apabila ia membuka tidak tidak ada yang dapat menutup apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka dalam wahyu 1 ayat 18 Yesus menyatakan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut dia kemudian mengutip ayat dari saya dalam wahyu 3 ayat 7 dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci daud apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka tidak ada seorang Kristen yang menyangka bahwa Yesus adalah Sang Raja yang mempunyai kunci-kunci tersebut kepada siapa dia mempercayakan kunci-kunci tersebut dalam Injil Matius bab 16 kita mengetahui bahwa Yesus mempercayai dan memberikan kunci kerajaan surga itu kepada Rasul Petrus sebagai pemimpin para Rasul sebagaimana kita mengetahui dan baca dalam kisah para Rasul 15 ayat 7 Rasul Petrus mengatakan bahwa sejak semula Allah telah memilih Petrus untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini tentang alasan mengapa Rasul Petrus dianggap dan dipercayai sebagai batu karang yang ditunjuk oleh Yesus untuk menjadi pemimpin dari antara Rasul-Rasul lainnya salam sejahtera untuk kita dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati